selamat sore teman-teman terima kasih udah ngeluangin waktu buat hadir di portfolio review saya yang pertama terima kasih juga buat teman-teman XD udah ngasih kesempatan buat saya menyelesaikan selama 3-4 hari menyelesaikan case tadinya dalam membuat produk ini saya awal dengan user research dengan pertanyaan research supaya saya tahu kapan research ini akan berakhir pertanyaan research yang saya bikin adalah mengidentifikasi goals dan pain points user saat mengadopsi hewan terus buat meng-gather semua insight dari user saya pilih metode metode kualitatif survei kenapa? karena saya butuh jawaban yang lebih dalam kalau survei biasanya kan sudah disediakan jawaban lalu usernya langsung memilih tapi kali ini saya coba kualitatif survei terus alasan keduanya karena saya cuma punya 3-4 hari buat menyelesaikan case tadi ini secara garis besar ada 3 pertanyaan yang harus terjawab saat melakukan kualitatif survei yang pertama hal apa sih sebenarnya yang menurunkan user itu untuk mengadopsi hewan terus yang kedua selama mengadopsi hewan tersebut kendala apa yang pernah dialami user dan yang ketiga adalah hal apa sebenarnya yang membuat si user dalam mengadopsi hewannya lebih mudah dari 25 partisip responden yang sudah memberikan jawaban ada 4 yang bisa saya kutip yang pertama ternyata ada 2 alasan utama kenapa user itu mengadopsi hewan yang pertama adalah kasihan dan yang kedua adalah memang si usernya membutuhkan partner entah itu partner untuk diajak curhat ataupun partner yang tujuannya untuk menjaga rumahnya terus yang kedua mayoritas user itu mendapatkan hewan yang dia adopsi itu dari rekan atau keluarga yang eh rekan atau keluarga yang sudah tidak sanggup merawat hewan karena angka kelahirannya cukup tinggi terus yang kedua beberapa user juga menemukan hewannya langsung di jalan insight yang ketiga user seringkali merasa kekurangan informasi saat mengadopsi hewan ini saya highlight dari user yang berkata kalau dia mengadopsi hewan itu membutuhkan partner terus yang insight keempat user merasa lebih mudah jika tempat adopsinya itu terpusat lalu usernya diedukasi cara merawat yang benar dan terdapat tempat membeli makanan dan alat untuk merawat hewan semua dari hasil kualitatif survei ini saya kerucutkan menjadi user persona perkenalkan ini Romy Nardi profesinya mahasiswa goals dan expectationnya adalah yang pertama mendapatkan hewan sesuai yang sesuai sebagai partnernya dia dan yang kedua itu merawat hewan terlantar hingga menemukan obdokter karena tadi dari hasil kualitatif survei tadi ada yang mengatakan bahwa biaya merawat hewan itu cukup pahal pain pointsnya adalah yang pertama kurangnya informasi yang diterima saat si Romy ingin mengadopsi hewan terus yang kedua adalah kesulitan mencari hewan yang sesuai dengan kriteria yang partner saya pikir yang kedua ini adalah imbas dari kurangnya informasi informasi yang diterima saat mengadopsi saya coba mapping mapping pengalaman dia di customer journey map ada tiga hal yang dia lakukan ketika saat mencari hingga menemukan hewan yang ingin diadopsi yang pertama mencari hewan dari mulut ke mulut justru yang bilang gue minta tolong temen cari ke temennya kalau ada yang punya jadi dia minta tolong ke satu orang kalau misalnya si satu orang itu punya temen yang memiliki hewan untuk diadopsi terus yang kedua saat mendapatkan informasi tentang hewannya ternyata informasinya itu cukup terbatas karena media yang dia pakai adalah mulut ke mulut terus yang ketiga waktu menerima hewannya karena infonya tadi cukup terbatas akhirnya ada kekecewan ketika hewannya sudah diterima dari insight yang sudah didapat dari research ada dua desain mandat yang pertama itu membuat sebuah platform yang menemukan hewan sesuai dengan kriteria partnernya dia sesuai goalsnya tadi yang kedua menguadahi user yang tidak sanggup selama dia mengadopsi hewan tersebut yang ia temukan di jalan tapi untuk case tadi kali ini saya cukup memilih satu saja dikarenakan waktu yakni menemukan hewan sesuai dengan kriteria masuk ke user flow diawali dengan buka aplikasi seperti biasa terus usernya surfing browsing cari hewannya ketika sudah sesuai dengan kriteria si dokter melakukan permintaan buat mengadopsi jika tidak kembali lagi browsing lagi kalau misalnya permintaannya sudah diterima langsung diadopsi dari adopter ini proses wireframe nya oke masuk ke hi-fi halaman yang pertama itu ada beranda dari survey dari survey yang sudah dilakuin tadi mostly user jawabnya mereka mengadopsi kucing dan anjing jadi card pertama yang ditampilkan di halaman beranda itu kucing dan anjing terus untuk menemukan hewan yang terdekat dari lokasi user maka diberikan opsi akses lokasi lalu ke halaman kedua bagian memilih halaman memilih hewan disediakan disediakan search bar supaya user nya bisa cepat nih mengetahui oh ini yang cocok ini atau enggak terus biar searching nya lebih cepat lagi saya sediain filter masuk ke halaman detail hewan aku sediain batch tentang hewan nya friendly sehat terlatih kalau misalnya ini di upscale lagi kalau bisa lebih banyak batch nya agen ke samping scrollable kenapa scrollable soalnya tidak terlalu banyak kalau misalnya ke bawah dibuat ke bawah takutnya screen yang dimakan terlalu banyak sedangkan ada informasi yang lebih penting terus aku tampilkan halaman eh sorry bagian alamat dan profil si pemiliknya sama keterangan tentang hewan nya kalau misalnya si user masih ragu atau ada pertanyaan ketika menerima semua informasi ini saya sediakan fitur chat terus kalau misalnya si setelah diajukan adopsi dan sudah diterima pemberitaan itu akan masuk di bagian halaman notifikasi dengan message adopsinya sudah sudah bisa silahkan dijemput atau kalau yang dijemput atau diantar itu sesuai dengan chat yang dilakuin tadi kalau misalnya kasus ini aku bikin yang dijemput aku sediain button buat lihat kalau misalnya dia mau langsung berangkat terus untuk UT nya aku coba gerile testing saya agak susah nyari user dengan kriteria sesuai dengan persona tadi ternyata dari success rate nya itu ada 96,8% di bagian saat menghubungi pemilik sorry saat screen ini ternyata ada masalah si user agak kebingungan bagian button mana yang digunakan untuk menghubungi si pemilik adapter karena hanya tersedia ikonnya terus aku coba revisi akhirnya aku kasih label text aja daripada tadi sebelumnya cuma ikon oke cukup sorry terima kasih oke terima kasih mas Iksan oke mungkin masuk aja ya feedback nya biar gak terlalu ramah juga mas MJ mungkin tadi gak kebagian ya sekarang monggo di puas-puaskan aku mau tanya mas Anggit ini cuman aku yang ngerasa gak ada dokumen ini apa ini iya ano tadi di grup ya salah ini aku salah ngopi ternyata makanya aku tadi kaget kok beda yang saya kopi kemarin gitu sorry 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 coba user apa tadi user flow nya siap oh ya ini sih sebenarnya masalahnya sebelum nanti masnya ditanya sama reviewer yang lain kenapa pakai aplikasi gitu ya itu perlu dipercimangin lagi lah masalah bisnis prosesnya mas bisnisnya gimana itu siap mungkin tadi masnya ikutkan yang di reviewer awal ikut nah itu ya mirip-mirip seperti itulah nanti pertanyaannya ya siap siap terus dari dokumen juga aku gak pengen tahu nih dapat tiga poin pertanyaan itu tadi dari mana yang atas tadi ya gimana gimana mas yang tiga poin pertanyaan tadi loh apa tadi sih yang kualitatif ya kebawah kebawah lagi empat bukan ini tiga pertanyaan tadi yang ini ya oh ya itu pertanyaan ya ini kan dari mana dapat tiga poin ini oke tiga poin ini itu aku dapat dari awalnya cara aku bikin pertanyaan itu berkaca dari user research pertanyaan big question ya terus gimana sih caranya biar dapat jawaban ini akhirnya aku bikin question kayak sebelum mengerucut ke pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan yang lebih banyak lagi aku bikin tiga pertanyaan dulu nih buat kerangkum oh nanti kalau udah ngejawab tiga pertanyaan ini tuh udah ngejawab si user research big question tadi loh gitu baru aku pilih nge-generate question-question yang mendukung jawaban ini oke jalan tadi kelewat sih aku dengerinya kayak mantap kayak gitu terus yang dipilih tadi kan cuma dua kan ya cuma satu ya yang yang ada dua problem kan tadi kalau gak salah ya itu kan dua solusi lah misalnya dua kriteria sama user tidak sanggup lah gimana topsi ya itu gak apa-apa kalau cuman yang diselesaikan cuman solusi kayak itu cuman kalau nanti ada portfolio review atau review kerja dan lain sih alatnya jangan masalah waktu lagi gitu siap siap jadi do the best lah di portfolio review gitu gitu di portfolio kamu jangan alasannya cuma waktu gitu kan gak make sense gitu siap ke UI 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 di itu ya di itu ya apa protektif mau apa oh prototabnya masih ya udah rapi sih menurutku cuman masnya nanti pertimbangin lagi di color contrast aja sih mas pertimbangin di adjustability nya kan gak semua gak semua user itu kan matanya normal ya ada yang minus berapa kayak gitu misal kalau masnya pakai apa ini badge yang friendly sehat latih itu kan belakangnya udah ungu terus fontnya juga ungu kan jadi terlihat kan kalau orang buta warna ya flat gitu gak ada isinya gitu kan oke siap jadi kalau kontasnya harus dipikirin juga itu itu kalau udah overall sih udah rapi ya gitu ya mungkin ini yang paling rapi kalau gak jalan kalau masih rapi loh ya rapi rapi doang jadi note aku di UI nya cuman ya apa namanya penyembangan lagi di accessibility masalah color contrast gitu overall oke ya masalahnya sama kayak dari mbak sindia tadi kan masalah dokumen suka hampir sama gitu gak ada gak ada chartnya terus hasil resultnya itu apa iterasinya cuma satu kali gitu sama aja sih oke oke siap ada tambahan mas Enci tidak oke siap oke mbak Arin mungkin sudah siap oke aman gak aman aman suaranya aman lancar halo mas Isan halo mbak Arin hai sehari-harinya apa nih masih mahasiswa oh oke informatif atau informatik jurusannya apa nih informatik engineering enggak oh berarti ngoding ya iya oke soalnya saya harus tahu dulu nih saya ngomong sama siapa berarti bisa nyambung dikit-dikit lah oke ini menarik karena tadi saya langsung ngebaca yang di bagian solusi kan solusinya ada dua ada yang untuk nyari shelter kemudian ada satu lagi yang ada user yang enggak apa ya istilahnya enggak enggak bisa adopsi lagi kan ya iya kemudian nah ketika saya balik lagi baca lagi di awal tadi kok sepertinya pertanyaannya masih ke ini ya mengkerucut ke yang solusi yang pertama gitu saya enggak nemuin poin yang kedua kenapa kok bisa disimpulkan bahwa ada user yang enggak sanggup adopsi lagi nah itu kayaknya ada misinformasi yang enggak dijelasin di survey yang pertama nah takutnya begini nanti kadang kita kalau misalnya orang-orang di produk itu kan ngomong nih misal realisinya ya kita punya dua masalah dan kita punya dua solusi nah itu kan harus dipilih mana sih yang duluan harus diselesaikan gitu jadi nanti ini biar bisa jadi poin perbandingan gitu kalau nanti sama reviewer yang lain oh ternyata kamu lebih memilih yang solusi pertama karena ada hal-hal yang menarik untuk disolving duluan dan urgency-nya ini lebih lebih apa ya lebih jadi prioritas gitu gitu biar orang nanti biar alliance gitu loh dari awal tadi itu banyak masalah kita pilih yang masalah pertama biar kita enggak ditanyain kenapa alasanmu milih yang pertama oh karena waktu bukan itu sih sebenarnya tapi karena ini itu lebih misalnya nih kalau misalnya kita harus pitching deck design masalah ini itu bisa diiterasi berikutnya karena komponen-komponen yang ada di sini itu lebih gampang untuk masuk ke komponen-komponen yang kedua gitu misalnya atau koordinat produk itu ada di bagian solusi yang pertama nanti solusi yang kedua iterasi berikutnya itu nanti orang lebih bisa apa ya oh apa ya istilahnya kayak kayak dia bisa menerima gitu kenapa kamu harus jalan yang di solusi yang pertama gitu cuman sebenarnya kalau dari pandangan saya yang menarik itu kemalahan solusi yang kedua gitu karena kalau misalnya solusi yang menemukan hewan secara dan kriteria ini itu jadinya user behaviornya kayak mereka itu ah mending aku nyari aja sambil beli gitu kan gitu jadi dia bisa langsung ke toko atau ke apa udah solusi tapi kalau misalnya mau ada user yang tidak sanggup lagi mengadopsi ini justru mana lebih kompleks dan challenge-nya lebih banyak lagi gitu nah kadang hal-hal yang gak kepikiran itu harus digali juga itu kenapa kadang-kadang kita aware kalau kalau melakukan riset itu bakal lama memang ngedevan problem yang sesuai gitu kemudian saya gak ngerti sih nanti kalau dari mas Iksan sendiri apakah akan fokus di UI-nya UI design atau yang di ini risetnya gitu soalnya kalau tadi saya lihat antara mulai dari awal riset sampai UI-nya itu gak ada yang apa ya istilahnya sama kalau kemarin ada beberapa peserta yang memang dia menunjukkan di risetnya cuman di UI-nya memang dia gak ngapain itu gak masalah jadi skill setnya bisa kelihatan kalau itu di UX gitu atau atau nanti dia juga dua-duanya UI juga UI juga oke ngedevan problem juga oke itu kita meskipun kita gak punya waktu-waktu kita singkat tapi minimal kita bisa apa ya kalau waktu portfolio review ngejembrengin skill-skill kita itu lebih banyak di risetnya dulu atau di UI-nya dulu nah itu biar kita lebih aman sih untuk apa ya maintain persepsi punya orang saran saya seperti itu nah ada ini gak ada feedback dulu gak sebelum saya lanjut oh iya tadi itu yang buat solusi kedua itu sebenarnya udah jadi user flow-nya juga udah simpat terus yang didesain itu udah didevelop makanya di bagian bawah ini aku kasih bagian hewanku itu jadi flow-nya itu kalau misalnya kan tetap ada chance kalau usernya ini udah ngeadopsi ternyata angka kelahirannya tinggi atau dia dalam kondisi yang gak bisa ngeadopsi lagi akhirnya dia bisa kayak nge-share lagi nih oh ini ada hewan yang siap diadopsi gitu tapi kalau itu memungkinkan dimasukkan ke user flow yang jadi satu kayak tadi kayak misalnya eh kamu kan nyari hewan nih bisa milih yang ada di misalnya di homepage atau udah ada di pencarian atau kamu bisa masuk ke ini icon hewan itu kan memungkinkan untuk dimasukkan ke itu boleh sih seperti itu tapi ini ya soalnya proses design itu kan iteratif kalau misalnya ketemu di tengah-tengah kayak gitu jantumin aja gak masalah terakhir satu lagi coba masuk ke user journey deh nah ini saya agak bingung bacanya kan biasanya kalau di user journey kan ada banyak partnya ya action atau doing kemudian ada feeling atau saying kemudian ada juga mungkin thinking lalu ada ada juga kayak action-action apa yang bisa kamu masukin disini nah ini cuma dua kan ada doing sama feeling doang ini gak masalah sih kalau cuma ambil doing sama feeling cuman biar mantep biar orang itu ngeh sama customer journey buat apa sih coba kasih di bagian yang bawah ini di bawahnya feeling kan ada gerak ini nah ada kan yang merah-merah dua sama tiga ini nah coba tambahin satu card di bawahnya kamu kasih tau purpose kamu disini itu mau diapain kalau ada purpose yang seperti ini kayak opportunity yang mau di develop apa gitu oke nah soalnya fungsinya customer journey map yang dia ngebedain sama user flow itu di customer journey map kita tahu behaviornya user waktu doing feeling dari situ kita bisa mapping opportunity opportunity atau apa-apa yang kita purpose itu berdasarkan ini loh aku punya datanya kalau feelingnya dia itu seperti ini dan kita harus bikin aplikasi yang macam ini atau feelingnya dia itu udah tinggi-tinggi nya sih ini nih yang misalnya yang di satu ini ternyata feelingnya lebih di atas gitu kan nah kita harus mempertahankan ini nih karena user udah kebiasa apa ya udah ekspektasinya segitu kalau misalnya kita nurunin ekspektasi berarti bisa-bisa mereka gak akan pakai aplikasi kita i see siap siap oke itu aja sih hati-hati kalau menggunain satu ini ya apa ya jangan sampai nanti kita menggunain customer journey atau kayak apa istilahnya kayak kayak artibat-artibat yang lain tapi kita gak ngerti untuk apa menggunain alat itu gitu oke jadi nanti biar gak jadi feedback buat si reviewer nanyain untuk apa gitu ini biasanya buat ngetes kamu setiap apa tau tiap metode yang kamu pakai siap oke terima kasih thank you mbak Rin mungkin tadi itu juga ada tambahan sih yang sama customer journey kalau di customer journey itu ada skenario sama relate sama personanya tadi benar personanya kan tadi udah ada personalnya ini udah bagus nih nah nanti bisa juga dijadikan satu sama customer journey kayak gitu siap oke siap benar banget nah itu bisa jadi catatan juga ya nanti siap oke lanjut ke mas thank you terima kasih mbak Rin ya sama-sama mas Fadil sudah siap ya sudah mas oke mbak Rin sorry tapi salah copy pasal ini harusnya yang pau tau salah yang mbak Rin halo mas halo mas halo mas saya ada beberapa catatan yang ya sedikit-sedikit sudah disinggung sama reviewer sebelumnya untuk di UI nya satu sudah rapi mas sudah rapi kontras di halaman beranda yang apa nah itu ada kucing-kucingnya itu kalau sekilas udah udah cukup cuman memang yang di kayak label friend terus sehat terlatih lah itu itu memang kurang itu backgroundnya opacity bisa dikurangin lagi supaya icon sama tulisannya lebih jelas untuk antisipasi user-user yang bermasalah untuk penglihatan warna oke siap terus di bagian kualitatif survey nah di bagian kualitatif survey nah ini pertanyaannya asalnya dari mana terus kenapa kok tiga pertanyaan ini yang dipilih soalnya biasanya kalau saya mas itu tentukan dulu personanya siapa baru pertanyaannya menyesuaikan ini personanya seperti apa baru nanti kita eksploitasi menggunakan pertanyaan untuk benar-benar menggali insight dari user-persona itu nah kalau sampaian kan unik ada di kualitatif survey ada pertanyaan tiga ini lah itu asalnya dari mana dan kenapa pakai pertanyaan itu mas oh iya harusnya disini kan udah dibilang user harusnya emang harus nge-define nge-screen user dulu nih sebenarnya siapa yang mau kita gali aku nge-define-nya user yang aku maksud disini itu orang yang udah pernah ngadopsi hewan gitu baru aku pengen gali tiga pertanyaan ini dari orang yang pernah ngadopsi hewan itu oh gitu itu sih mas catatan dari saya itu tadi soalnya biasanya personanya dulu terus baru menentukan pertanyaan-pertanyaannya supaya insightnya bisa didapat lebih dalam lagi terus di bawahnya kualitas survey ada hasil kualitatif survey nah untuk hasil kualitatif survey kalau menurut saya ini kurang jelas mas kenapa contoh ya di user yang 03 yang hasil 03 user seringkali merasa kekurangan informasi saat mengadopsi hewan nah informasinya apa terus habis itu berdasarkan alasan mengadopsi terdapat dua tipe user ada yang kasihan dan butuh partner apakah kasihan ini nantinya akan turning into adoption atau enggak terus butuh partner ini maksudnya partner apa partner untuk mengadopsi terus nanti biaya biaya perawatannya patungan urunan atau gimana nah itu perlu didalih lebih dalam lagi karena apa yang hasil kualitas survey nomor 3 ini berpengaruh di hasil UI design-nya sampean terbukti ketika masuk ke detail hewan yang mau diadopsi itu informasinya kurang jelas kayak gitu jadi track record hewannya seperti apa terus makan perharinya berapa deskripsi hewannya apa perawatan seperti apa kurang kurang di informasikan itu UI-nya ya nah itu sebagai catatan aja terus habis itu di bagian solution sebetulnya mas untuk one week design challenge ini fokuskan di UX-nya dulu karena itu yang paling penting karena apa UX itu tergantung ke 3 hal ya kalau saya pelajari 1 ke teknis 2 ke bisnis 3 ke user sehingga UI UI itu bisa dipilih artinya setelah UX-nya terkumpul dan lengkap problem mana yang ingin difokuskan kayak punya mbak Cindy tadi fokus problem-nya sehingga UI-nya nanti bisa dibikinkan oh UI-nya nanti saya bikinkan fokus untuk kepencarian hewan dulu untuk yang solusi menemukan hewan sesuai dengan kriteria dibikinkan UI-nya satu deret runtas fokus untuk menemukan hewan sesuai dengan kriteria lalu bagaimana dengan yang mau ada user yang tidak sangat-sangat lagi mengadopsi itu bisa tampilan kejar di iterasi berikutnya sama seperti yang dijelaskan mas MC tadi sehingga hasil dokumentasi atas research yang sampai dilakukan dalam waktu satu minggu itu bisa lengkap nah terus kalau masalah user flow user flow kan ini user flow yang untuk cari hewan untuk yang user yang sudah tidak sanggup lagi mengatopsi kan belum ada terus apa lagi ya oh iya itu saja sih mas dari saya siap siap makasih mas oke terima kasih mas wadil atas feedbacknya mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan yang peserta teman-teman peserta atau mungkin mau tanya-tanya atau ngobrol-ngobrol dulu sebelum kita hari mas boleh nanya dulu ya boleh sebenarnya langkah bijak apa yang harus diambil kalau misalnya waktu research kita itu cukup pendek saya ngerasa waktu kualitatif kualitatif survei ini kurang dalam jadi kayak gak sampai root buat nyari masalah akhirnya berimbas ke insight yang saya terima saya benar-benar baru belajar mas mohon intinya pencerahannya apakah FGD apakah interview aja oke yang kira-kira yang mau menjawab dari teman-teman reviewer oke saya dulu gak apa-apa ya boleh-boleh mas nah kalau saya awal dulu belajar itu problemnya difokuskan dulu mas problemnya difokuskan dulu terus user-nya ada berapa kalau dalam hal kucing-kucingan ini adopsi-adopsian ini kan ada dua yang mengadopsi dan juga tempat penampungan nah itu difokuskan dulu mau fokus ke user yang mana nah setelah fokus ke user yang ingin mengadopsi oke user yang ingin mengadopsi problemnya apa saja kan ketemu banyak kalau di double diamond itu gali insert sebanyak mungkin untuk bisa dikerucutkan berarti define usernya dulu siapa aja yang terlibat di sini baru mulai explore-explore ya mas betul siap nah bila perlu ditambahin ini apa tadi kompetitor analisis kayak di mbak arin tadi karena ada tuh web nah apa coba mas merasakan dulu pakai-pakai aplikasi yang sudah ada nanti feel-nya gimana jadi itu untuk nambahkan informasi ketika kita gali informasi ke targeted user yang kita ajak diskusi gitu oke siap-siap siap-siap mungkin ini sih kalau dari aku dengan bikin timeline dari kan tadi udah di tadi udah disemua mas Madili disusun dulu pokoknya ditarik tau dululah kayak gimana terus nanti bisa kita mulai dengan user timeline jadi dari apa yang kita kita coba timeline kira-kira di timeline nanti bisa gak sih dalam waktu minggu itu aku bisa melakukan apa aja biar target terus juga menjadi acuan kita biar gak apa ya gak ertile-tile gitu biar jadi ada tepat target untuk hari ini 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 kayak gitu oh siap-siap kasih mas oke sama-sama mungkin mbak Dari ada pertanyaan juga mbak Putri ini peserta terdahulu ya angkatan pertama senior ya maaf selamat sore dan semoga saya selalu yang tadi review ini masnya mau nanya kalau misalkan tadi kan pembahasan dari mas rahmat itu nanti kenapa pilih mobile kenapa gak website terus sebenarnya kalau research itu UX-nya itu soft-nya itu lebih ke inti permasalahannya aja dari personal atau memang ke aplikasinya juga misalkan kalau misalnya permasalahan personalnya itu hanya sebagai untuk adopsi oklah tapi apakah soft-nya itu bisa ke aplikasi yang akan aplikasi ini tetap bertahan oleh pengguna atau enggak jadi soft-nya itu lebih keseluruh ke personal atau memang ke aplikasinya oke boleh jawab boleh boleh menurut saya ada dua fokus concernnya di sini satu kalau kita memang murni solving problem tanpa mengharapkan imbalan duit itu tanpa bikin aplikasi sepertinya bisa lalu bagaimana caranya berdasarkan hasil research menggunakan metode di sini kita bisa simpulkan bahwa ada problem ada user ada solution solusinya bisa kalau tadi Mbak Sintia menyebutkan bahwa informasinya kurang jelas oke saya buatin pdf yang isinya adalah panduan bagaimana cara memaksimalkan instagram untuk mengurangi jumlah hewan yang ada di penampungan supaya tersalurkan supaya tersampaikan ke mereka-mereka yang ingin mengadopsi hewan saya saya bikin pdf-nya saya kemas dengan bahasa flow alur yang sudah dipahami untuk target user yang saya tuju terus saya sebarkan ke grup-grup penampungan hewan grup-grup pecinta hewan dengan sedikit kata-kata gini contoh ingin mengurangi jumlah hewan di tempat penampunganmu sejumlah 250% dalam waktu satu bulan atau satu minggu kan agak gilik silahkan download silahkan download pdf ini nah tantangan berikutnya adalah bagaimana membuktikan bahwa pdf guide yang kita bikin itu nantinya bisa berhasil nah itu yang butuh tantangan disitu cuman kalau nanti itu solving problem maka experience-nya bagus saya kemarin diskusi sama temen great experience experience free advertising broadcast experience yang bagus itu nanti akhirnya bisa terdampak pada eh gak woyah pdf gitu gak woyah cara ini adil ternyata ini bisa mengurangi jumlah hewan yang ada di penampungan sekitar 50% aku is nyoba coba ini tak kirimi pdf tak kasih pdf begitu orang kedua nyoba dan ternyata juga berhasil akhirnya apa menyebar apalagi ada viral marketing ada social media ada ig ads wah itu menurut saya ya menurut gambaran bayangan saya itu bisa solving cuman kalau misalnya concernnya adalah bisnis berarti aplikasi memang sepertinya menarik untuk diliri dengan ditambahkan kayak kata mas mj tadi ada kontes ada penyebaran event-event tentang hewan-hewan acara-acara tentang hewan terus bisa juga digunakan untuk penjualan makanan atau perawatan hewan nah ke situ nanti arahnya jadi ada dua ada yang non-profit sama yang profit kalau non-profit bisa kita lirik yang tanpa aplikasi tapi kalau yang profit bisa kita lirik ke aplikasi berarti berarti dilihat gimana nanti itu tandanya gitu ya mas betul terima kasih ya mas ini banyak nanya tadi mas iksan mau tanya ke mbak rin mbak 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 rin mbak rin belum lift oh iya itu mbak mau nanya yang pre-research oke suara saya denger kan ya denger-dengar oke jadi biasanya kita itu sebelum kan sebenarnya kalau di UX Research itu kan sebelum bikin research plan biasanya kita harus pre-research dulu nah pre-research ini itu fungsinya adalah berarti kata mas Fadil tadi kita harus scooping masalah kita se apa ya istilahnya kalau misalnya kita punya timeline itu kan disesuaiin misalnya kita punya 5 masalah berarti kita harus prioritaskan dulu nih scoopnya kecil-kecil dulu biar kita fokus nah caranya pre-research itu kebanyakan orang-orang ambilnya bisa dari case study-case study sebelumnya misalnya ngebaca dari risk paper kalau misalnya kalau productnya apa ya istilahnya produknya lebih kayak scientific atau mungkin produknya produknya lebih kayak G kalau B2G kan government biasanya kita harus nge-review dulu ya kayak undang-undang kalau B2B kan kita nge-review dulu kayak misalnya white paper mereka case tadinya gitu nah kalau misalnya kita B2C kayak gini kayak untuk dari customer dari business ke customer kita biasanya nge-check dulu nih bisa competitive benchmark competitive competitive benchmark lihat dulu apakah ada kompetitor-kompetitor yang sejenis sama yang mau kita develop misalnya tadi kalau misalnya kasusnya adalah adoption kita coba cari nih ada nggak website yang deliver adoption system gitu atau ada nggak e-commerce yang jualan hewan nah itu kan mirip-mirip nanti phone-nya gitu kemudian selain competitive benchmark kita bisa juga coba nge-check ke behaviornya orang nah masuk ke social media kita coba cari tahu kayak kalau di twitter kan kita bisa manfaatin pagar gitu kan gitu atau kita bisa manfaatin kalau misalnya di company ya biasanya minta data ke business analyst mereka biasanya ada content analysis nah disitu kita bisa dapat data kayak pendapatnya orang tentang pet adoption kayak gimana shelter kayak gimana pain pointnya gimana kita bisa cari tahu di konten-konten di social media seperti itu terus bisa jadi kayak coba kan kita ini ya di instagram itu kan ada fitur untuk share kalau nggak salah yang apa ya kayak question tapi yang lebih bisa pendapat itu loh atau nah itu bisa dipakai sebenarnya dipakai buat apa kayak buat trigger orang pendapatnya orang tentang ini tuh kayak gimana sih nah itu apa ya menurut saya gampang banget dipakai untuk pre-research baru nanti kalau udah ketemu masalahnya dari benchmark dari data tambahan kayak dari bisnis analis atau dari data-data social media lalu survey terkecilannya tadi nah kita bisa tahu oh ternyata problem yang masalah itu yang utama yang ini nih gitu baru kita coba bikin research plan-nya nah kalau misalnya kita lagi-lagi ada timeline nih coba cari metode-metode yang gampang langsung dapet jawabannya kayak survey survey versus questionnaire eh sorry survey versus interview kalau survey kan intinya nanti kan data lagi kadang bias gitu nah itu kayaknya kita gak bisa pakai berarti langsung aja deh kita interview aja langsung tanya sebanyak-banyaknya ke orang gitu kali dia gitu kayak gitu tapi kalau misalnya pengen ada data pendukung baru kita pakai survey ini survey itu kayak biar tahu kalau dari hasil interview ini kita misalnya punya jawaban nah didukung tuh dari data survey yang dari scan responden mereka juga butuh yang sama kayak user A seperti itu jadi kita lebih apa ya lebih nanti itu fokus untuk di riset utamanya di bikin questionnaire itu tadi untuk yang survey jadi metode yang kayak kompet-kompat kemudian analisis data dari apa namanya social media atau blog atau artikel sama kayak kita coba snowball snowball apa activity survey gitu via social media itu oke dipakai paling mudah oke oke siap siap makasih mantap mantap saya harus exit di jam sekarang nanti kalau misalnya ada pertanyaan tolong nge-tap ya mas nanti mungkin saya bagi via email atau via apa gitu nanti oke siap nanti ngobrol sama saya aja oke mungkin tadi ada satu pertanyaan ya dari lagi tambahan dari mas samuel monggo kalau mau leave silahkan gak apa-apa oke jadi bertanya mau exit dulu ya yuk terima kasih ya terima kasih oke mas halo ya halo mau nanya tentang empathy map lebih tepatnya nah empathy map ini kan kita bikin buat sebagai cara juga untuk nentukan persona kita nah setelah kita ngadain interview gitu ke user apakah setiap empathy map itu dimappingkan ke satu user ataukah empathy map ini bisa mewakili banyak user kayak gitu oke mungkin dari teman-teman reviewer dulu yang mau jawab atau bagaimana halo halo kalau empathy map saya belum pernah pakai mas cuman dari yang saya praktekkan itu ya mulai dari di kantor malang itu sampai di kantornya user yang di kediri sama lamongan itu gini jadi ada user itu yang memang dia buka counter kalau saya ya kan desainnya itu tentang aplikasi point of sale di smartphone jadi ada satu counter itu yang dia itu kerja sendirian orang orangnya namanya Pak Yuli rumahnya di lawang itu usianya sekitar 52 tahun sekitar 50-an nah dia ketika WF begini sering tanya kapan kantor KIPA dibuka saya mau belajar lagi nah dari situ kan bisa disimpulkan bahwa ada user yang kesulitan untuk menggunakan karena dia kerjanya sendiri jarak dari kantor KIPA adalah sekian meter menuju dari lawang ke simpang sulfat terus ada user yang di ketiri itu kasirnya ini banyak kasirnya banyak terus habis itu onernya ini agak galak tegas gitu loh orangnya nah ketika si kasir ini sudah dijelaskan ya sama tim saya sudah dijelaskan cara penggunaan aplikasinya seperti ini nah ternyata ada kasir yang takut untuk tanya kenapa karena menurut analisa kami karena khawatir dimarahi sama bosnya yang agak galak tanah kutip itu nah kenapa dia kurang begitu paham ketika dijelaskan satu karena memang daya tangkapnya yang kurang kedua memang aplikasi yang kami develop ini masih sebatas apa istilahnya MVP jadi informasinya apa apa ya kalau bilangnya micro interactionnya itu memang minim banget jadi fokus kami memang yang penting aplikasinya bisa jalan dulu bisa di deliver dan bisa dapat feedback gitu mas jadi saya memetakkan empatinya seperti itu tapi kalau untuk pakai metode-metode yang pertebaran di internet empatimip itu saya belum pakai gitu mas kalau dari saya oke mungkin tadi sebentar tadi mana ya eh kok hilang oke tadi gimana katanya empatimap terus empatimap itu apakah bisa ini kan kita mau cari beberapa user gitu dalam user interview apakah setiap user ini kita jadikan satu buah empatimap ataukah beberapa kita bisa gabungkan jadi satu empatimap aja kayak gitu oke kalau menurut saya ya karena kan sebenarnya dari misalnya dalam satu produk ini dalam satu produk kan biasanya ada terpecah dari beberapa persona kan nah dari situ dari empatimap itu sebenarnya apa ya lebih ke mewakili sih menurutku lebih ke mewakili satu atau mungkin bisa digabungkan jadi satu memang kegul produknya jadi ketika kita melakukan empatimap itu kayak gimana terus ketika empatimap sudah tersusun nah nanti akan dapat beberapa dari persona tadi jadi proses awalnya ini memang kita dikelompokkan dulu di empatimap jadi satu baru nanti dipecah-pecah lagi kayak gitu kayak gitu mas berarti awalnya jadiin satu dulu iya iya dijadikan karena proses empatimap itu kan membahami produknya dulu dan antara perisi produk dan si usernya dulu kan baru nanti kalau udah mulai ini udah mulai apa ya istilahnya udah mulai kelihatan gitu ya bentuk empatimap seperti apa nanti kan kita baru ini ketahuan nanti siapa aja yang nanti kira-kira menggunakan siapa aja nanti user persona kita tapi mungkin itu beda-beda sesuai dengan ini sesuai dengan produk-produk yang dijalankan sebentar mas padiru boleh mas padiru silahkan nanti bisa di ini aja nanti saya juga selamat dari teman-teman kita terima kasih atas semuanya yang udah menyempatkan dan ngasih feedback yang mantep banget oke siap-siap sama-sama Mbak Cynthia mungkin itu nanti ya untuk teman-teman yang dari bad 1 mohon ditunggu untuk kita melakukan rekap semua datanya nanti setelah selesai datanya kita rekap teman-teman nanti kita akan kirimkan masing-masing result dari mulai dari awal sampai akhir ini jadi karena kita kan sudah sebelumnya sudah menentukan poin-poin yang harus di yang akan dinilai oleh teman-teman reviewer dari teman-teman presenter nanti akan kita kirimkan oke terima kasih banyak teman-teman sudah berbagi hari ini sudah ikutan khususnya kepada teman-teman reviewer yang sudah meluangkan waktunya mungkin lagi simp-sipunya terus meluangkan waktunya disini juga terima kasih banyak sampai jumpa di lain kesempatan semoga nanti tetap sehat-sehat dan kuasanya kuat sampai nanti hidup fitri jangan sampai sakit juga semoga nanti pas hidup fitri juga tetap sehat oke sampai jumpa di lain kesempatan terima kasih semuanya terima kasih ya semoga sampai jumpa teman-teman selamat menikmati terima kasih